Komisioner KPU Provinsi Maluku Bersama anggota Komisioner KPU RI Bt Epsilon Idros Mencanangkan pemilu serentak 2024 Serta konsolidasi regional Di Kepulauan Banda Kabupaten Maluku Tengah Pencanangan pemilu serentak Dan konsolidasi regional ini dilakukan unik Yakni di dasar laut Banda Naira Pada kedalaman 10 meter dari permukaan laut Pada pencanangan ini Puluhan anggota Komisioner KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten Kota Bersama Club Diving Menancapkan bendera merah putih, bendera KPU Dan sepanduk sosialisasi tanggal Pelaksanaan pemilu serentak 2024 Yang dibentangkan di dasar laut Ketua KPU Maluku Samsul Ripanku Bangun Menegaskan pencanangan pemilu serentak Di dasar laut Memiliki kendala dan semangat tersendiri Lantaran Maluku merupakan wilayah kepulauan Dengan kondisi geografis tersebut Menjadikan Maluku rentan mengalami kendala Dalam proses tahapan pemilu Mulai kesiapan pemilu Hingga distribusi logistik ke pulau terluar Yang berbatasan dengan negara tetangga Kepulauan Banda juga dipilih Lantaran pulau tersebut Penuh dengan cerita sejarah Dan semangat perjuangan tokoh kemerdekaan Indonesia Di pulau ini Dua tokoh demokrasi dan proklamator Bung Hatta dan Syahrir Pernah diasingkan oleh Belanda Mencenangkan pemilu serentak di dasar laut Juga menjadi spirit para komisioner KPU Dalam bekerja mensukseskan pemilu 2024 mendatang Bahwa memang kita daerahnya kepulauan Di Indonesia itu bukan cuman Dari Sumat Aceh sampai dengan Papua Tapi juga ada daerah-daerah kepulauan Yang memang Kami mengalami sendiri Bagaimana tantangan Dan mengalami pelaksanaan tahapan Di daerah kepulauan Bagaimana distribusi logistik Harus mengolongi Apa namanya Lautan, ombak, dan lain-lainnya Kami juga mengalami kegiatan Kegiatan ini kita namakan Kegiatan Jalan Sehat Wisata Demokrasi Untuk menselesaikan bahwa KPU Provinsi Sisi Maluku Sudah siap melaksanakan pemilu Dan menselesaikan di daerah pesisir Kita juga mengadakan kegiatan Partisipasi masyarakat Nanti ada posko-posko DPT online Masyarakat bisa bawa ke DP Langsung mengecek Apa namanya Terdaftar sebagai DPT atau tidak Wilayah geografis Provinsi Maluku Yang adalah lautan Juga menjadi sorotan Dan prioritas Komisioner KPU RI Sehingga Komisioner KPU Maluku Yang ada di tingkat Provinsi Dan Kabupaten Kota Diminta bekerja ekstra Dan terus menjalin kerjasama Dengan semua pihak Untuk suksesnya pemilu serentak Berbagai kemungkinan dilakukan Termasuk menyiapkan Lebih awal logistik pemilu Pendistribusian logistik Juga dapat dilakukan Melalui udara Jika distribusi di Kepulauan Sedang terjadi cuaca buruk Atau gelombang tinggi Karena itu adalah kali pertama Tentu ini jadi Apa Perhatian Yang harus sudah mulai Dimitigasi oleh teman-teman KPU Provinsi Dan KPU Kepulauan Kota Semaluku Jadi Teman-teman sudah harus bisa Memetakan Wilayahnya dimana saja Berapa jumlah pemilihnya Menggunakan apa Logistik itu harus diturunkan Lalu kemudian Persediaan Perlengkapan apa saja Yang mereka harus siapkan Untuk memudahkan Distribusi logistik Yang ada Dari satu tempat Ketempat yang lain Karena penyediaan logistik itu Berjenjang Ada yang dari KPU RI KPU Provinsi Dan KPN Kota Tapi kemudian Nanti akan dipilah-pilah Di kecamatan Untuk diturunkan Pada setiap Jadi Langkah-langkah mitigasi Misalnya Kalau barang muncul Apa harus dilakukan Biar cepat Kalau nanti Harus melewati laut Maka harus dipakai Dan plastik misalnya Lalu diikat seperti apa Lalu kemudian Kalau harus naik helikopter Karena jauh sekali Maka harus Sambat-sambatnya H minus berapa Pencenangan pemilu serentak Dan konsolidasi nasional ini Juga diisi dengan Jalan sehat Wisata demokrasi Di Kepulauan Banda Dengan cara mengunjungi Tempat bersejarah Yakni Istana Mini Banda Naira Rumah Singgabung Hatta Dan Syahrir Sampai Benteng Belgika Peninggalan kolonial Belanda Diharapkan rangkaian Kegiatan ini Menjadi semangat Pada komisioner Dalam kesuksesan Pemilu 14 Februari 2024 mendatang Immanuel Alfred Kompas TV Banda Naira, Maluku Banda Naira, Maluku Terima kasih.